KPU Halmahera Utara Halut mengingatkan parpol peserta pemilu 2024 untuk segera melakukan verifikasi administrasi Fermin terhadap bacalek yang masih memiliki masalah Hal ini penting karena waktu pendaftaran tersisa hanya 3 hari lagi yaitu hingga tanggal 9 Juli tahun 2023 Sefriando Bittakono, anggota Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Halut menjelaskan bahwa waktu untuk perbaikan vermin bacalek oleh parpol telah dimulai sejak tanggal 26 Juni hingga tanggal 9 Juli tahun 2023 namun, pada sisa waktu 3 hari ke depan beberapa parpol ternyata masih belum menyelesaikan perbaikan Sefriando menambahkan bahwa KPU telah memberikan waktu kepada parpol untuk memperbaiki bacalek yang masih bermasalah melalui vermin karena kewenangan tersebut berada di tangan masing-masing parpol akan tetapi, menjelang batas waktu ini masih ada parpol yang belum menyelesaikan perbaikan KPU sendiri terus melakukan koordinasi dengan parpol untuk memastikan mereka memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki dokumen bacalek Keputusan verifikasi hanya terbagi menjadi dua yaitu tidak memenuhi syarat TMS dan memenuhi syarat MS KPU meminta agar proses pengajuan kembali nantinya tidak lagi menimbulkan masalah dalam batas waktu yang telah ditentukan parpol harus memanfaatkan waktu yang ada dia juga meminta parpol untuk memanfaatkan kesempatan vermin ini jika tidak, bacalek yang masih bermasalah tidak akan dapat ikut dalam kontestasi pilek 2024 mendatang selain itu, dalam proses perbaikan ini parpol harus memperbaiki dokumen yang bermasalah dan juga bisa mengubah daerah pemilihan Dapil